Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Saadinur Rahma Jadi di video kali ini aku bakal Shopee Howl lagi Room Dekor yang part 2 Jadi sebelum lanjut Ke review-nya, ke videonya Dan plus makeover ruangannya Aku minta like yang dulu dari kalian Kemudian subscribe di bawah Dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku Oke Oh iya dan jangan lupa untuk follow instagramku Disini ya Oke teman-teman Jadi lanjut aja ke Review-nya Aku udah ada beberapa paket disini Yaitu ini Satu Yang satunya Ini dia Oke jadi aku mau ngasih tau dulu Kepada kalian, jadi disini aku beli Barang-barang untuk Room Dekor Room Dekor kamar Ataupun lain sebagainya Jadi langsung aja aku unboxing Paket yang pertama dulu ini Aku unboxing dulu ya guys Sebenernya ini paketnya udah lama Udah lama sekali Beberapa minggu yang lalu mungkin Tapi aku belum sempet untuk unboxing gitu loh Jadi aku gak tau ini Kayak gimana Tapi menurut aku Kayaknya sesuai ekspektasi sih Oke tapi kita unboxing dulu Itu dia udah kelihatan kan guys Wow Tadah Ayo tebak ini apa Udah ketahuan kali ya Dari judulnya Jadi disini aku beli Rak sepatu gitu Karena berhubung rak sepatu aku Masih manual gitu Pake meja kecil Jadi kurang rapi menurut aku Jadi aku bakal beli rak sepatu Yang kayak ditempel di tembok Atau gak di belakang pintu Kayak gitu Biar rapi pokoknya Terus aku juga beli hanger hijab gitu Biar hijab-hijab aku Ternyata rapi Tapi sebelumnya Karena sebelumnya aku Taruh hijab aku di hanger Satu hanger gitu Jadi kayak Keberatan gitu Jadi hangernya kayak melewat gitu loh guys Kalian tau kan Kayak gimana Gak rapi gitu Jadi aku beli ini Biar hijab-hijab aku Tertata rapi gitu Oke kita lihat dulu Gimana sih detailnya Aku mau review Yang ngerak Sepatunya dulu ya guys Nah ini dia Satunya aku pilih yang Mickey Mouse Lucu banget Warna merah gitu Unyu-unyu Seperti Dress coat aku Kerudong aku juga warna merah Maroon Ini dia Oh dia panjang gitu loh tuh Tuh Mickey Mouse Mickey Mouse gitu Dia ada Satu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Delapan Ini Tempat-tempat ini ada delapan Terus yang satunya Kecil Kayak gini Tuh Jadi ada sembilan Aku lumayan sih Oh ya aku kasih tau dulu harganya Jadi ini aku beli Rak sepatu gantung Itu harganya Empat puluh ribu aja guys Ini murah Murah banget menurut aku Itu kayak gini Dan ini Menurut aku Muat untuk sepatu-sepatu yang besar gitu Untuk suatu suamiku Ataupun sepatu aku juga Ini muat besar Muat Banget Tuh Karena besar ya Spacenya Karena aku tuh Pernah cari juga Searching-searching gitu Di Shopee Rak sepatu gantung Dan itu murah banget Sekitar harganya Belasan ribu bahkan ya Ternyata pas aku liat Review-reviewnya itu Dia Kecil Spacenya Ininya kecil Jadi gak muat buat Sepatu orang dewasa Mungkin bisanya kayak Sepatu anak Ataupun sepatu Pokoknya sepatu anak kecil gitu ya Jadi menurut aku Bagi kalian yang emang Pengen beli Rak sepatu Buat sepatu orang tua Ataupun sepatu dewasa Kalian Menurut aku Rekomendasinya Yang ini sih Tuh Dia spacenya besar Karena Kalau yang emang Yang murah-murah Ya kualitasnya juga Menurut aku Gak sebagus Yang Apa namanya Harganya Standar Kayak gitu Menurut aku ini Harganya standar sih Sekitar Berapa tadi 40 ribu rupiah Aku udah dapet Rak sepatu gantung Yang bagus banget Terus ada Resletingnya Di samping-sampingnya Kayak gini Tuh Bagus banget Guys Tuh Nanti aku kasih tau detail Sekalian aku kasih tau Sekalian aku pengen Rapihin sepatu-sepatu aku Dan sepatu suamiku ya Oke Jadi aku mau kasih tau detailnya Kepada kalian Jadi ini Plastiknya tebel Bukan plastik yang Kayak tipis gitu Tebel Terus Resletingnya Gak yang Mendet-mendet gitu Itu dia bisa banget Di resleting tuh ya Ini bagus banget Kemudian Ininya kayak Bahan terpal gitu deh Pokoknya Jadi gak Bukan bahan Kertas Ataupun Yang mudah robek Ini menurut aku Bagus banget Jadi aku bakal Masukin sepatu-sepatu ini Yang udah dicuci Kedalam Tempat Rak sepatu gantung Ini aku udah gantung Dibelahnya pintu Jadi Ayo kita Masukin sepatu-sepatunya Oke temen-temen Jadi langsung aja Aku masukin Sepatu-sepatunya Ini sepatunya Gede Tapi Kayaknya muat sih Sampai jumpa Nah ini dia Sepatu-sepatunya Padahal ini sepatu suami aku Gede banget Tapi dia muat Asal kita naruhnya Harus ringkes ya Temen-temen Dia muat ya Ada sepatuku Ada sepatu anak aku juga Kalau sepatu anak kecil Muat dua sepatu Ataupun empat sepatu Juga bisa Nanti ditumpuk di atasnya Bagus banget kan Oke jadi Aku lanjut aja ya Lanjut ke Hanger Jilbab Aku beli dua Hanger Jilbabnya Karena Apa namanya Hijabku banyak sekali Jadi aku belinya dua Aku beli yang warna ungu Sama Yang ini Oke langsung aja Aku unboxing Hangernya Apakah dia muat Untuk Ketujabku yang banyak itu Oke Jadi ini Hanger hijabnya Tuh Muat kali ya Buat Hijab aku tuh Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ada Enam Tangga Gitu Bisa muat banyak nih Menurut aku ya Nanti aja kita coba Aku bakal coba Taruh hijab hijab aku Disini Kemudian ini dia Kayak pelindungnya Gitu Tuh Tuh Lumayan besar ya Lumayan panjang Ada slatingnya Coba aku Slatingin Guys Berarti kayak gini ya Dari atas Kayak gini Terus slatingnya Nggak menet juga Bagus Ini bahannya Sama kayak Rak sepatu Ini kayak Bahan Apa ya Tebal gitu Yang kayak terpal Atau enggak Kayak karung Gitu lah Kok tebal Terus ini Sepatu Terus ini Plastiknya juga Tebal Bukan plastik yang Pipis Yang mudah robek Gitu Dan ini Panjang juga Guys Jadi cocok banget Bagi Buat kalian Yang emang Hijabnya Belum tertata rapih Dan Banyak banget Ini menurut aku Muat banyak ya Tapi aku beli lagi Yang Ini Mari kita Unboxing Ini harganya Beda guys Ternyata ya Nanti aku Pas ke harganya Setelah aku Review ini Nah Kalau yang ini Yang agak murahnya Tapi cuma Beda beberapa ribu Aja kok Memang beda sih ya Oh iya Ini sama Kayak yang tadi Ada 5 2 3 4 5 Tuh ada 5 Kemudian yang Membedakan itu Dia bahan belakangnya Kalau ini Kayak bahan Apa sih Bahan apa ya Yang Kayak kartun gitu loh Kayak bahan Ini bahan Lebih ke bahan Kalau yang ini Kalau yang ini Dia kayak lebih Ke Yang kataku Bahan terpal itu Pokoknya yang Tebel itu kan Yang anti air Kalau ini Lebih ke bahan Gitu Tuh Ini plastiknya Sama sih Sama kayak yang Ini Yang Warna merah ini Dan ini Sama juga Modelnya Kayak yang Warna merah Tapi cuman beda Di bahan Belakangnya Aja Tuh Kayak gini Dia Bagus banget Terus Motifnya Bagus Flowers gitu Bunga Bunga Oke Jadi aku mau kasih tau Harganya yang Hanger jilbab ini Hanger jilbab Yang ungu ini Harganya itu 10.800 Rupiah aja Kalian udah dapetnya Hanger yang Menurut aku Worth it Untuk dibeli Karena emang Bagus Sebagus itu Dan untuk Hanger yang Satu lagi Yang Butterfly ini Kupuk-kupuk Itu harganya 14.900 Rupiah aja Ya sekitar 15.000 lah ya Cuman beda Beda 4.000 doang Tapi emang Menentukan gitu loh Bahannya Lebih tebal yang ini Daripada yang ini Kalau ini bahan banget Lebih ke bahan Kalau ini kayak Lebih ke terpal Apa sih Bahan-bahan plastik gitu Tapi yang anti air gitu Dan Aku mau kasih tau Kepada kalian Total yang udah Aku beli di toko ini Itu totalnya 65.700 Rupiah aja Udah dapetin semuanya Dengan ongkel Hanya 10.000 aja Jadi totalnya semuanya 75.700 Rupiah aja Aku udah dapetin Rak sepatu Dan hanger jilbab Oh iya Aku mau kasih tau Dulu kepada kalian Aku belinya di Oke jadi aku belinya disini Kayak yang bisa lihat Namanya Central Rak Gantung Dia tuh Menjual berbagai Macam Kayak Rak gantung Rak sepatu Rak hanger Jilbab Rak kosmetik Pokoknya macem-macem Nanti linknya Bakal aku kasih Di description box Jadi kalian tinggal Klik linknya Kemudian masukin keranjang Oke teman-teman Jadi ini udah Ada hijab-hijabku Yang udah aku setrika Udah aku rapihin juga Kemudian nanti Aku bakal gantung Di hanger hijab ini Oke Jadi aku bakal Gantungin hijab ini Ke hangernya Oke teman-teman Jadi ini adalah Hijab-hijab bergu Aku dulu Mau aku masukin ke hangern Semoga muat ya teman-teman Dan ini aku rangkap juga Karena emang banyak Jadi aku rangkap Tiga atau enggak dua Sampai jumpa Tiga atau enggak dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi ini hijab bergo sudah selesai semua ini bergo semua dan tinggal segi 4 dan ini mau aku plastikin dulu hijab bergo yang sudah aku gantungin biar terhindar dari debu-debu gitu nanti lanjut ke hijab yang segi 4 ya tadaaa udah jadi oke sekarang aku bakal gantungin hijab yang segi 4 ke hangernya ini kalau di lipat 2 gak muat dia jadi aku lipat 2 lagi seperti ini nah langsung aja kita gantung dan ini sama juga kayak hijab yang bergo tadi aku rangkap 3 atau gak 2 karena emang banyak ya jadi supaya muat semuanya ini udah aku gantung semua jadi tinggal aku plastikin deh nah ini dia teman-teman aku udah gantungin di belakang pintu kamar aku tuh dia kuat banget terus muat ini apa namanya muat hijab banyak banget sebenernya hijab aku banyak banget tuh aku apa namanya ini aku rangkap 3 3, 3, 3 pokoknya ada yang 3, ada yang 2 yang ini bergo aku yang ini segi 4 sama pashmina yang ini dan aku kenapa gak beli rak tas karena aku ini udah punya ini segala ada boneka tas ada cooler bag diaper bag aku taruh disini semua dan ini muat gede-gede karena sebagus itu guys karena kalau boneka suka berdebue jadi aku terus ini ini dia pojokan kamarku oke teman-teman jadi lanjut aja ke paket yang selanjutnya ini paketnya lumayan besar tuh kayak gini jadi aku beli rak anduk kayak gini tuh biar anduk aku rapi tertatat karena selama ini aku naruh anduk tuh kayak di cantulan paku gitu loh kayak digentung-gentungin aja gitu gak di dijemur kayak gini gitu oke apakah aku mau unboxing dulu aku unboxing dulu kali ya ini aku beli yang warna biru tuh warna biru oke jadi kayak gini paketnya gunting-gunting-gunting belum tersusun masih kerangka-kerangkanya nanti aku bakal susun tapi sebelum itu aku bakal kasih tau harganya kepada kalian harganya itu Rp55.900 sekitar Rp56.000 lah ya kemudian ditambah ongkir Rp16.000 jadi totalnya itu Rp71.900 aku udah dapetin rak anduk ini kemudian nanti bakal aku kasih tau pemasangannya serta pemakaiannya dan aku belinya disini aku bakal kasih tau kepada kalian aku belinya di Dila All Shop kalian bisa kepoin dan disitu banyak banget dia tuh jual berbagai macam peralatan rumah peralatan dapur pokoknya banyak banget dan nanti aku bakal kasih linknya di description box jadi kalian tinggal klik linknya kemudian masukin keranjang dan belanja deh oke jadi ini adalah tutorialnya gitu aku mau masang anduknya dulu ini ada beberapa besi dan kerangka-kerangka gitu oke lanjut aja aku kasih tutorialnya ya selamat menikmati nah ini dia teman-teman rak anduknya udah jadi langsung aja aku mau taruh anduknya disini oke teman-teman mungkin itu aja video dari aku semoga kalian suka dan semoga kalian bisa terinspirasi dari video-video ku ini oke maka dari itu jangan lupa like-nya kemudian subscribe di bawah dan jangan lupa untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku oke mungkin itu aja oh ya dan jangan lupa untuk share video ku ke seluruh social media yang kalian punya oke see you on my next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye